Kalian pernah ke psikolog gak tapi? Enggak Enggak Kalo ketemu pernah Eh omong mana? Pacar dia omong Jadi kan kita selama ini cerita ke nenek nih Nah nenek cerita ke psikolog Jangan-jangan dia cerita ke psikolog apa yang udah kita ceritain Iya dong Sayang banget gue ngeluarin duit buat kalian Enggalah ngapain Enggak kalo misalnya psikolog itu gak di rumah sakit Oh gak di rumah sakit? Iya yang nenek temuin ya Luarnet Aduh Neng Lu cerita mulu ke gue capek gue dengerin ya Kebalik Kebalik mbak Banyak kebalik mbak Kita tuh kalo punya cerita harus diungkapin Jangan dipendem Nanti tau tau meledak Ya ada yang masap nih Ya bang Jadi hari ini mau nginep Mau curhat Jadi buat temen-temen yang mau konsering ke nenek Ini juga bisa Enggak ini buat temen-temen terdekat aja Enggak boleh jangan ngundang sebarang orang ke sekosan lu Ini dia nih kebiasaan nih Enggak pernah kok kebiasaan Enggak tuh anak-anak seterap doang Kalau mau tarifin Daftarnya ke lu kan lewat DM bisa Jadi buat temen-temen yang mau counseling Dan mau tau Kosa neneng kayak apa Kalian bisa Saweria Bisa bayar lewat Saweria Terus curhat Atau misalnya request Kita mau Ngapain bahas apa Bisa bisa di Saweria Target sebulan Saweria 6.500.000 lah buat motor Buat bayar kosa seneng Tolonglah ya temen-temen Ini jadi kita Ini mau nginep hari ini Assalamualaikum 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 Tuh Bosen banget Telat mulu Dari Bindu Maret ya Dari Bindu Maret ya Beli semangka doang Tadi denger-denger Taci mau nginep Iya Kok gak ngajak Boa sih? Lah? Emang Dari mana? Boa bikin ngetawain penakan Boa Kenapa? Kenapa penakan lo? Sendala dikunyah suang Kenapa nengok? Kenapa nengok? Maa apa sih orang gak boleh nengok? Boleh Kira-kira Kira-kira rasanya kalian kalau curhatkan nering gimana? Emang Tenang Gue pernah nangis tau di depan dia Temang-tenang yang tak kunjung datang kok? Datang Hehehe Terakhir buah nangis Waktu kita Enggak waktu abis Oh abis ketemu pario Kenapa lu nangis beraknya keras Lupa minum pegeta Lupa minum pegeta Makannya rasih sama kerupuk terus Kering banget Lambungnya garing Gak ada seratnya Waktu ini syuting terakhir Kita episode kemarin Dia nangis Terus Neng bilang Jadi buah tuh kadang Kan kita tuh kalau misalnya sedih yaudah nangis aja Gak apa-apa Terus Neng bilang gini Sekuat-kuatnya Aderai Sekuat-kuatnya Chris John Dia kalau sedih juga pasti nangis Emang lu siapa sosokan kuat Neng bilang gitu Langsung nangis Langsung terpukul dia Di smackdown Terpukul Aderai Tapi dia berubah banget Gak tau kok lagi dengerin ceritanya beneran serius Iya dia memang sosokan jadi psikolog Kayak ibu peri Kayak ibu peri Sosokan jadi psikolog Lu yaudah gak usah curhat ke gua lagi lu Marah langsung Hidup tuh jangan penuh dengan tanda seru Lalu tapi Tanda smile Kata-kata hari ini Kalian pernah ke psikolog gak tapi? Enggak Tadi Aci? Enggak Kalau ketemu pernah Oh omong mana? Pacar dia memang Yudha keling aja Di siapa psikolog? Menyapa Menyapa psikolog Neng pernah ke psikolog soalnya Berapa lama? Kayaknya waktu itu tuh berapa pertemuan ya? Empat apa lima Jadi sebulan sekali gitu Enggak boleh sekali doang ya? Nanggung Sebenernya gak apa-apa Bang Aci juga enggak dong Kok bisa-bisanya dia? Kok bisa-bisanya dia yang menemukan? Enggak pernah blok Kenapa lu yang nanggung ngobrol ya kan? Enggak kan satu kali tuh Satu kali ketemu psikolog tuh Konselingnya satu jam Diwaktuin gitu kayak menpes Iya Enggak nanya, sini-sini nanya Iya 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 Efektifnya satu jam Biasanya mereka buat Buat counseling Nah Bang Aci juga kan Pernah ke psikolog Tapi dia ketemunya sekali doang Karena kata psikolognya Oh enggak aman Kok enggak apa-apa Enggak usah kesini lagi Enggak usah dateng lagi Ini masih normal Oh baik ya Iya lah Kan emang gak mungkin dia mereset buhit Kalau misalkan Enggak nyampe sejam Misalkan cuma 30 Lada apa-apa 30 menit Misalkan 30 menit Marah gak dia Enggak dong Marah Ayo sejam gitu Udah ketempat nanya-nya kesini Lah kali aja Emang ada peraturan yang ngerti gak Tapi kenapa gak mau ke psikolog Kalau BoA belum siap Karena Takutnya beneran ngeluarin semuanya Emang kenapa kalau ngeluarin semuanya Malu takut Kayak Kelihatan lemah gitu Takut diketawain Kenapa sih harus takut kelihatan lemah Masa diketawa Aneh bener Itu mah kalau cerita ke lu diketawain Kalau lu Blah Enggak usah diini Emang tolong Enggak usah disarang Anjir Cerita ke dia diketawain Emang psikolognya dulu Kalau jadi psikolog Lu ketawain pasien lu Aneh 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 Enggak tapi takut Maksudnya kayak kelihatan Wah ini BoA juga benar masalah banget Takut gitu Pandangan orang Kalau enggak Dia doang yang tahu Iya Tapi dia beneran rahasia aman Aman terjamin Kan enggak mungkin Paling whatsapp gue doang Paling dia Bikin status whatsapp Parah banget BoA Gitu Itu mah kalau cerita ke nenek Enggak sih Dia aman Lu juga aman Gue Gue kemarin kan sempet Mau psikolog Gue nanya-nanya sama dia Terus enggak jadi Enggak jadi Kenapa? Belum punya cerita sejam Itu mah harus Itu mah harus kayak Materi stand up Lu Enggak anjir Lu bikin special show Kenapa? Gue ngerasanya kayak Kayaknya gue masih kuat deh gitu Karena gue udah ketolong Kayak cerita kesana Amal lu gitu Terus Cerita sama yang lain Maksudnya kan Jangan tahu Pendem banget lah Selain cerita ke nenek Siapa lagi Taci? Biasanya Ke Bang Piki Ke nunung Habis ke nenek ke nunung Ke neneng gak? Ke neneng Ke neneng Siapa gak sih? Ke neneng gak mau ke neneng Ke neneng Ke neneng Ke neneng Ke neneng Ke neneng Kalian kayaknya Kalian perlu ke psikolog deh Sumpah Gak jelas anjir Enggak Gue cerita ke lu Terus ke Abang lah Ke bang Kalau Boa Ke cerita ke siapa guys Ke diri sendiri Iya Sambil motoran Kayak ngomong Misalnya Misalnya Nanti ada yang nyebelin nih Enggak Lu cerita tuh Ada objeknya Boa Kalau cerita ke diri sendiri Belum ngomong sendiri Enggak cerita Sebelum Boa Merasa Boa Udah gede Boa ceritanya ke mama Boa Semuanya Tapi sekarang Semenjak ini Karena mama Boa Juga udah tua Gitu kan Ke neneng Terus juga Boa Saring Boa cerita ke diri Boa sendiri aja Gitu Saring Sharing Disaring Maksudnya disaring Kata-katanya Boa juga ngerti Share it kan Berbagi Share it Share it Share it aplikasi Air drop aja Air drop Eh gue mau air drop Cerita gue nih Jangan lupa Air drop lu Nama gue Asus iPhone Nama gue laper juga ya Ngomong-ngomong Dari tadi Enggak baru kok Ini gue bener Sumpah Dari gue laper Tuh Di bawa Nggak mau basi-basi Langsung aja ambil makanan Apa nih klunya nih Apa Klunya adalah Wah Blank Blank Kayak biasa Klunya adalah Manis Kayak aku Terus Klunya adalah Berminyak Kayak aku Salah Ini cucur Salah Cicir 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 Arafah mau gak ganti Neneng disini Arafah Nggak mau lah Mau kok dia mau Satu lagi Klunya Apa Ini kalau Kalau dimakan Panas-panas Namanya jadi ganti Oh ini pisang goreng Iya Oh Kalau makannya panas Jadi apa Neneng Bukan Kihang Harus baik-baik Belum boleh Buat ngegigit Tapi tau gak sebenernya Ini for your information ya guys Gigi depan tuh gak boleh dipakai buat ngegigit Tapi Kan kita kalau ngegigit pasangan pakai gigi Nah kalau gigit ini gigit apa lo Iya gak boleh harus dipotong Karena itu walaupun gigi lu sekuat-kuatnya namanya sekitar Jadi gigi depan buat senyum aja Sekuat-kuat ngegigi aderai juga Tapi aderai giginya pada gini Enak lagi pakai sambal nih Jadi muala Jadi muala Ngeala pisang goreng Bang Arif Enak banget Suram-suramnya Neneng waktu itu Muah akhirnya mutusani ke psikolog kan Karena Emang saran dari temen-temen Kayaknya harus ke psikolog deh Karena ada satu hal yang Danyata tuh Trauma-trauma dari masa kecil Terus kayak Trauma masa lalu yang Kayak Kayaknya enggak deh Kayaknya enggak apa-apa Kita tuh selalu denial Padahal Enggak ada salahnya buat ke psikolog gitu Karena Biar kita tau Biar enggak Biar enggak Apa sih namanya Enggak nge-disclaimer Self-judge Apa Self-judge 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 Self-disclaimer Self-analyze Anak menganalisa diri sendiri Memang menganalisa diri sendiri Salah semua ya Self-diagnose Salah semua udah Nah terus Karena kayak Kita tuh kan enggak tau Misalnya kalau misalnya Kita flu batuk Ada orang-orang yang Masih bilang Kan enggak setelah ke psikolog Kan enggak ke psikiater Apa bedanya nih? Nah Kalau psikolog itu Itu tuh dia Pertama Selain dia enggak bisa ngasih Restep obat Dia tuh Kuliahnya psikologi Psikologi yang Dia bisa Konsultasi Jadi psikologi itu Banyak Kayak ada yang jadi HRD Itu biasanya Keluasan psikolog Nah kalau misalnya psikolog yang Emang bisa counseling Itu dia harus ngambil license lagi Kalau enggak salah ya Tapi kuliahnya tuh dari psikologi Kalau psikiater Itu tuh kuliahnya dari dokter Jadi dokter umum dulu Baru spesialisnya Psikiateri Oh gitu Dimana Psikiater Ini punya gue di Amir Ini udah gue incer Ini dibawa makan Tukeran Tukeran ya Lanjut Terus Bocah ya Mau pada bocah Terus Makannya Pas Kalau misalnya ke psikiater Neneng dikasih obat Jadi karena Psikolognya emang udah njaranin Coba ke psikiater aja Karena perlu Medikasi Dan cuma psikiater yang bisa ngasih resep obat Berarti dua orang yang berbeda Dua orang yang berbeda Tapi satu rumah sakit Enggak Kalau misalnya psikolog itu Enggak di rumah sakit Oh enggak di rumah sakit Iya yang Neneng temuin ya Di warnet Di flyover pasar bo Enggak dong Di rumahnya Biasanya dia buka Buka klinik sendiri Oh boleh ke rumahnya kita Iya kita ke rumahnya dia Seru ya Seru ya Minta nasi Minta mecin Bisa-bisa kayak gitu Maksudnya Biar kita Biar kita tahu aja Kalau misalnya ternyata kita baik-baik aja Kan jadi Oh iya aman kok berarti Kalau ternyata kita gak baik-baik aja Kan jadi kita tahu gitu Biasanya kan Kayak Biasanya Boah pernah bilang Di episode sebelumnya Iya Boah tuh kalau marah Suka meledak-beledak Nah itu tuh bisa jadi Kayak gimana tuh Penyelesaian emosi Gitu Oh dari psikolognya Dikasih tahu Ke psikolog bisa pakai BPJS gak Itu bocah-boca Bisa tahu gak ya Kalau ke psikolog kayaknya gak pakai BPJS deh Kalau gak salah Oh bisa ya Bisa Itu bukannya psikiater Kalau di puskesmas Gue psikolog juga bisa Hmm Psikolog bisa Nah enggak tahu sih Kalau bisa pakai BPJS atau enggak Tapi kalau Misalnya datang ke puskesmas Ke bagian poli jiwa Itu biasanya Poli jiwa? Iya kan kejiwaan Kan bukan Bukan fisik Tapi jiwa Tapi caunya poli gigi doang sih Sama poli Andri Sama poli silen Sakit abu Oh gitu Iya Tapi maha gak? Maha gak? Kalau misalnya Yang neneng tuh Satu jam itu Tiga ratus ribu Oh murah ya Itu ke psikolog Kalau ke psikiater Lumayan mahal Karena emang Kayak ke dokter aja Dan karena neneng gak pakai BPJS Jadi lumayan mahal Kalau gak pakai BPJS Bisa di handle? Iya bisa Tapi kan Kalau sebelum ke psikolog Ke psikolog dulu Biasanya sih gitu Baru untuk lebih lanjutnya Ke psikiater Misalnya kayak Kan kalian curhat ke neneng Tapi neneng jarang curhat ke kalian Karena Mata cara nanganin emosi neneng tuh Kayak gini gitu Biar gak meledak-ledak Tidak neneng Kalau sedih yaudah Nangis aja Maaf ya Gue potong Jadi kan kita selama ini cerita ke neneng nih Neneng cerita ke psikolog Jangan-jangan dia cerita ke psikolog Apa yang udah kita ceritain Sayang banget Gue ngeluarin duit buat kalian Nggak lah Ngapain Dia ceritain tentang kita Jadi temen saya dok Gitu ya Kayak misalnya Kalau misalnya kalian cerita nih Ke neneng Terus neneng misalnya ngasih saran Terus Kalau misalnya Nih misalnya nih Neneng cerita ke Teh Aci Teh Aci ngasih saran Ke neneng Terus gak neneng ngelakuin Kira-kira apa perasaan Teh Aci Sedih Sedih lah Nah neneng enggak Karena menurut neneng Oh yaudah Kapasitas enggaknya Sebagai temen yang baik Neneng udah ngasih saran Dia ngelakuin saran neneng atau enggak Ya terserah dia Karena itu diluar kontrol neneng Kan batasan neneng Cuman ngasih saran doang Jadi Oh yaudah Gak apa-apa Kalau gak dilakuin Gak apa-apa Kalau misalnya nemuin jalan lain Atau saran lain Berarti ke psikolog Mengajarkan kita untuk bijak Enggak bijak Lebih kayak Lebih Mengenali diri sendiri Lebih kayak gimana caranya Kontrol emosi Gitu-gitu Diajarin tapi sama dia Enggak diajarin Dikasih tau Dan psikolog juga kan kayak Kok lu gak ngasih Enggak ngikutin saran gue sih Dia juga gak marah Kayak yaudah Terserah kita mau ngelakuin atau enggak Gitu Tapi Berarti lu Selama ke psikolog Baru 4 kali pertemuan Kalau ku Kek psikiater Udah 1 tahun Jadi Setahun Blok balik Sebulan sekali Biasanya Kalau ke psikiater Biasanya bisa online Bisa offline Ke psikolog juga gitu Bisa online bisa offline Kalau online apa lewat zoom Kalau offline Kayak rapat gitu Jadi Kayak sekolah online Kayak sekolah online Kayak meeting online Kayak ngobrol tapi Dia call Berdua Iya lah Kan gak boleh ada yang tau Selain dia Dia juga nyimpan Nyimpan cerita kita aman Berarti psikolog Psikiater punya secret Banyak ya Iya Rasi yang banyak Oke Kalau kayak gitu-gitu Menyakan nih Ada gak Kalian kenapa Masih ngebang Katanya udah gue bilang Gue belum siap Takut Nggak sih Gue Waktunya doang sih Terus kan gue sering keserupan ya Orang-orang juga pada bilangnya gitu Kenapa ketau Bener Orang-orang pada bilangnya Mendingan ke psikolog Dia kayaknya Lu bukan kerasukan setan Tapi pikiran lu Kebanyakan Terasukan diri sendiri bisa Dia sambil sendawa aja Dia sambil sendawa Cuma Iya lagi Bunyi Eh Iya ya Jadi kayak berantem Bila lu sama raga lu Berantem Itu bisa jadi kayak Lo tantrum aja sebenernya Tantrum Tantrum tuh apa Tantrim Tantrum tuh kayak Caya cranky gitu loh Nah itu tadi Boah bilang Soalnya Boah Ceritanya ke diri sendiri Emang bisa nanggung semuanya Kenapa orang bisa Ada yang berpasangan Punya anak Karena Orang lain tuh butuh Teman cerita Dan butuh tetap terkoneksi Boah sama orang lain Iya ya Apa buah nikah aja ya Enggak bukan itu Psikolog Ini Apa Desa Solusinya bukan itu Apa solusinya Tuh Tantrum adalah Tantrinya terung Gak ya Ketika seseorang Kehilangan kendali diri Secara emosional Dan melupak Dan meluapkannya Melalui tindakan agresif Oh Jangan-jangan Gak kesurupan Sebenernya ya Makanya kan yang bilang Kayaknya itu ada Ilmu-ilmiahnya gitu Enggak selalu Tentang itu Mungkin Ada juga yang bilang Ya mungkin bisa Karena hal gaib Tapi Dibantu ya Setannya sama jiwa Bukan Bisa jadi itu karena Hal lain Gitu Oh iya ya Lu Gue ke psikolog kali ya Abis ini Iya Karena ga ada salahnya ga sih Bu Emang Gak salahnya kita mencoba Tapi gue ga mau sih Kalo ke psikolognya bareng lu Kayak jangan dong Kayak beda Beda Itunya Psikolognya kan Kalian Ini ga Kayak misalnya gini Apa Boah tuh Boah tuh ga tau Mantannya yang dulu tuh Toksik teh Dia baru tau Karena setelah cerita sama kita Nah itu tuh kan Jadi melek Melek tentang Toksik relationship Dan lain-lain Karena ini juga melek Tentang toxic relationship Tuh gara-gara kiki Oh jadi nyamber-nyamber ya Nah itulah gunanya Punya temen Punya temen Bercerita Yang pinter Oh iya Melek Ini mah Lu gaul sama siapa sih lu Boah Aman tukang Larkop Amang burdo Amang burdo Tukang ini Tukang es Diajak ngobrol Tukang parkir Indomaret Diajak ngobrol Ih udah baik banget tau Lu giliran ngobrol sama kita Sebenernya mah Gapapa sih Mau ngobrol sama siapa Gapapa aja Cuman Jangan keakraban Orang lagi parkir Diajak ngobrol Kan kayak Bentar Lagi kerja Eh baik banget Tukang parkir Gue baru dateng Disediain tempat duduk Dibeliin kopi Biar dia bayar parkir Biar lu bayar parkir Kan gue bayar parkir 2 ribu kopi Gue dia aja 7,5 Kok dia ngasih kopi sih Gatau Nah itu yang bikin lu bengok Diracun Diracun Lagi iyan orang Gue tuh Meleknya gitu-gituan Dan sejak gue tau Gue ngerasa Kalo diri Ada yang salah Dari diri gue sendiri Kapan deh tuh? Itu 2 ribu 14? 2 ribu 3 deh 2 ribu 3 Murah bener? 2 ribu 2 aja bu Gue tuh Awalnya nih ya Gue tuh Dikelilingi sama orang-orang yang gue sayang Finansial cukup Sebelum pandemi ya Tia? Finansial cukup Jadi pandemi kapan sih? 2020 ya? 2020 ya? Finansial cukup Dikelilingi orang-orang yang gue sayang Target goals hidup gue Udah Udah capai Udah capai Gitu-gitu lah Aman-aman aja Tapi gue gak ngerasa Gue bahagia Gue kenapa nih? Kuring-uringan ya? Gak kaya Fred aja Fred tuh gimana? Gak bisa ketawa Gak bisa sendi? Bukan Gak kaya ngerasa Ngerasa datar aja hidupnya? Ngerasa datar aja hidupnya Padahal udah Lu tuh Kalo misalkan Nih Lu Apa perasaan lu ketika Lu Punya pacar Teman-teman lu baik semua Uang lu banyak Terus Relation lu Aman aja Lu gak ada musuh Gak ada apa Tapi hidup lu datar Lu gak bisa ngerasain seneng Ngajak berantem pacar lah Bukan Itu bukan Gue harusnya apa yang dirasain Seneng dong Seneng dong harusnya Bersyukur? Ya enggak Perasaannya Perasaannya yang dirasain Seneng Happy-happy Iya Gue tuh Harusnya kan happy kan Kita mending berdua aja Terus-terus Iya jadi Jadi kayak Harusnya kan happy Terus Kayak rasa-rasanya Tapi asmara Sampai dia dicatuhin Terus ini Apa denangnya Ternyata gak ngerasain apa-apa Gak ngerasain apa-apa Sehingga gue kayak yang Akhirnya gue cerita tuh Ke Mbak Diva Kan dia juga Apa Pernah ke psikolog Gitu-gitu kan Ya gue cerita lah sama dia Aku kenapa ya Aku Aku kayak gini Terus disuruh ke psikolog? Disuruh Kamu coba aja Ke psikolog Gini-gini Cuman gue tuh dari dulu Emang kayak Aduh takut lah gitu Takut gak apa? Takut sih yang ditakutin? Enggak Bukan ketakut apa ya Aduh ntar aja lah Nunda-nunda mulu Sebenernya gue mah gak takut Gak apa ya Gue Kalau cerita ke orang Gue kalau udah percaya ke orang Ya gue cerita gitu Apa yang gue rasain Gitu-gitu Jadi waktu itu Akhirnya gue kayak Melek tuh Gue kulik diri gue sendiri Gitu loh Ngerti gak? Dengan Dengan Apa ya Memas diari? Bukan Dengan bekal yang Kayak Mbak Diva Ngasih tau ke gue Dia tuh di psikolog Ngapain aja Gitu-gitu ya Sebenernya gue gak tau Itu salah apa bener Apa Gue gak ke psikolog Tapi gue melakukan Tindakan orang yang Kep psikolog juga Gue gak tau itu salah apa bener Tapi gue lakuin Terus gue kayak ngulik diri gue sendiri Terus ternyata Yang kekurangannya adalah Kenapa gue gak bahagia Di Masa muda? Bukan Tapi pada saat itu Pada saat itu Itu Ternyata Yang kurang adalah Gue tidak Mencintai diri gue sendiri T.A.C. gak beribut Apa-apa diri sendiri Gitu Enggak Gue kurang peduli Sama diri gue sendiri Karena Pedulinya ke orang lain Jadi gue tuh kayak Didinya kosong Jadi gue tuh gak bisa Ngerasain Apa yang Terjadi di dalam hidup gue Karena Diri guenya tuh Kasian Ternyata selama ini Gitu Ternyata Ternyata gue disitu langsung Nangis Langsung kayak Sadar Sadar gitu Ya kadangnya juga kayak Apalagi temen-temen yang ceritanya Kayak Ini tuh harusnya udah Ke psikolog Tau Karena Kalau misalnya kalian nyaman Cerita sama neneng Kalian akan lebih nyaman Cerita sama psikolog Tapi menurutnya neneng Bodar Iya Karena Dengan apa yang Pernah boah lalui Terus kayak Itu tuh Enggak Tiba-tiba Tiba-tiba Mau jadi video klip ini Tau gak sih Kayak diari Starla Dia sih Depresiku Dari depresiku Oh Dari depresiku Ya kayak gitu Karena maksudnya kayak Kita tuh Gak bisa ngejudge Orang Nah di psikolog tuh Kayak boah takut Iya soalnya boah takut dijudge Gitu Psikolog tuh gak boleh ngejudge Bo Oh gak boleh Gak boleh Jadi mereka gak akan ngejudge Nah itu yang kayak di tiktok-tiktok Yang soal kepribadian Kepribadian apa? Yang tes kepribadian Ganda Hehehe Apaan? Apaan? Mustang Ganda Standar juga ganda Standar ganda Itu Apa Kepribadian tes gitu Di tiktok atau di web Itu bener gak sih? Enggak Semuanya bener sih Mungkin ada beberapa yang bener Tapi kan kita gak bisa Lagi-lagi gak bisa self-diagnose Kayak Kita introvert Kita extrovert Atau misalnya Kita depresi ternyata Gara-gara Atau misalnya kena panic attack Bekan banyak tuh Boah sering merasa panik Boah gak bilang panic attack Tapi sering banget Gara-gara dikejar polisi Gara-gara dikejar polisi Gara-gara Sakul pepe Ngantuk Lu menghindari Ini ya tilang ya Dia panik lah orang apa wasim Kayak bang kita di Bali Anjir Gopla Panik Tay bilok aja ya Tay bilok aja ya Gak sih Nah ini kan ikutin panik ya Jadinya Boah sering panik Kayak denger mobil ambulan aja nih Boah pernah belajar mobil Belakang mobil ambulan Sumpah demi Allah Mobilnya boah tinggal Terus jadi macet Ambulan jadi gak jalan Gak boleh kayak gitu Itu karena panik banget Tay bolar Kayak Indomaret Ya itu makanya Kesikolog Panik apa angus Gak sih panik ya Ngediem-ndiem aja Baru lu ketemu sama tukang parkir itu Dan dimuang Ngobrol Terus di suruh minum kopi Sampai tukang parkir Mobil lu diambil Lu dikasih kopi doang Aneh bener Iya itu berarti Udah panik Entek apa bukan Harus tanya ke psikolog Iya lah Karena itu udah bukan Diranah nenek lagi Kalau misalnya Ketemen kan Biasanya kayak tentang Keluarga Karir Karir Ya mungkin kayak tentang Penceritaan Tapi Maksudnya Nenek juga gak bisa Nyaranin apa-apa Kalau itu Gitu Biasanya kan Nenek sebagai teman yang baik Yaudah Nenek dengerin aja Tapi kan Kalau misalnya boah Gak dapet Solusi Dari cerita ke nenek Apa Kan Maksud cerita ke mama Dede Dede Lo ninggalin mobil Gara-gara ambulan Nah teman-teman Ini ada sedikit surprise Asik Jadi Kalian kan kemarin Sempet gambar-gambar Dan sempet diminta tulisan tangan Sama tanda tangan kan Itu kita kasih Ke grafolog Grafolog tuh siapa? Kayak pembaca tulisan tangan gitu Ya walaupun posisinya masih Banyak perbincangan pro-contra lah ya Tapi ini salah satu alat Yang membantu psikolog Untuk Baca karakter Biasanya Jadi kalian dibaca karakter Dari tulisan dan gambarnya Satu persatu Sekalian mau dibahas Kecocokannya Atau kemungkinan konflik Yang bisa terjadi Tapi gak bisa Jadi gak 100% benar Jadi kita boleh Ini Boleh Menolak Misalkan kata dia Sebuah nih sebenernya Orangnya Introvert Terus buah bilang Enggak gitu Ini lebih ke potensi Yang dilihat Dari Kemungkinan 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 dibaca Dari dokter gitu ya Itu malu diramu Mau doa Males kok Bacain sama tim grafologi Sama Kang Shibli Aviv Wah Kang Shibli Makasih Video bakat atas ya Oke ini Kita akan melakukan Analisa tulisan tangan Dari tiga nama Dan nanti akan kita cek Compatibilitinya Kecocokannya Seperti apa Dan ketidak cocokannya Seperti apa Ini ada tiga tulisan tangan Yang pertama Kita udah cocok banget pak Gila kali udah berapa episode ini pak Iya pak Udah waspunit Maksudnya bukan kecocokan Aci Resti Bukan kecocokan apa? Enggak Enggak jadi Itu ini kan tulisannya Tanda kecil Kemudian kalau ngeliat dari aslinya Rada ke kiri Ini sebenarnya tipe orang yang ada indikasi Karena introvertnya nih Lebih suka Si paling introvert Bener gak? Indikasi introvert Indikasi belum berarti Indikasi introvert tuh sebenarnya kayak Gue tuh sebenarnya orangnya Apa ya? Ada Ada introvertnya Ketika gue udah capek ngomong sama orang Gue butuh kayak Nge-charge energinya dengan sendirinya Iya Gitu Bener berarti ya Dengan space Atau lingkungan yang familiar Yang nyaman sama temen-temen Apa ya Yang lingkung kecil Ya gitu Yang Kalau bisa sendiri-sendiri Kalaupun ada orang Yang paling berdua atau bertiga saja Gitu Bukan yang rame Terbuka banget Itu pada dasarnya bukan Bener Iya Bener soalnya Taci Kalau misalnya live musik Dia kayak Aduh keramean orang ini Gitu Enggak betah Enggak betah gue Kecuali kalau misalnya Pun konser Nonton konser kan itu Circle dia aja Kayak enggak Yang banyak banget Berpikirnya Ini bagus Step by step Tertata Teratur Step by step Gitu Kemudian Mudah juga untuk mendengar Masukan dari orang lain Gitu Jadi Tipe yang Bener gak Keras kepala anjir Emang iya Nah kepala mah dimana-mana keras Kalau back masa Iya Emang iya Kalau bencong baru keras Saran seperti apa dulu sih Biasanya Karena menurut Nenek ya Menurut Nenek Taci tuh kayak Kalau misalnya udah punya Enggak gue gini orangnya Gini aja gitu Saya gue gini nih orangnya Tapi Kalau misalnya saran dari orang Didengerin tapi Cuma didengerin doang Enggak Enggak Dipilih-pilih gitu Kayak Mana yang akan diturutin Atau enggak gitu Iya kan Betul Yang bisa Untuk ngedengerin Seperti apa dan sebagainya Nah ini bagus nih Kemudian dalam bekerja juga Organize Teratur Organize Suka dengan aturan-aturan Iya lah Gimana gak organize Kerja di bawah Erfra rasa Kalau enggak kan Dikeluar Di bawah Itu sama Bapak Cina Satu itu ya Sekarang kita lihat Yang kedua Yaitu adalah Yang Ini nenek ya Risma Ulandari Ini menarik ya Ini kalau kita lihat Tulisannya memang Cukup besar-besar Meskipun tulisannya Aslinya di buku Yang A5 itu Tapi ini termasuk besar Kemudian Konsistensinya Cukup terjaga dengan Bagus ya gitu Dan kelihatan juga Zona bawahnya Ini cukup Cukup kentara ya Cukup tinggi banget Nah Gambaran seperti ini Ya pada dasarnya dulu Dengan tulisan yang Rada ditekan Aslinya Zona bawahnya cukup tinggi Itu menggambar Aktivitas fisik Yang cukup tinggi Aktivitas fisik tuh Seperti misalnya Senang untuk Jalan-jalan Untuk aktivitas-aktivitas fisik Itu cocok banget Sama ini Iya kan yang Muay Thai Yoga Oh yang Yorada ya Aktivitas fisik Apa lagi anjay Senyum lu beda Tapi gue juga mikirnya Kok lebih berisanya Kemikiran kesalahan Tapi Yang perlu diantisipasi apa Yaitu lah Kalau pekerjaannya Hanya duduk Diam Atau di belakang meja Itu aja Membuatnya nanti Tidak betah Ya gitu Itu Jadi Inilah pada Neneng Risma Nah Kemudian Potensi Yang cukup menonjol Kalau diem doang Gak bawa Mengong sukanya ya Iya Tapi kan Neneng Maksudnya Baca buku kan diem Iya Baca buku Neneng diem Berjam-jam Bisa sih Betah Berarti gak Gak valid Kurang Iya ya Kurang Neneng Risma ini Yaitu adalah Dari kemampuan Imajinasi yang cukup tinggi Jadi Mudah bagi dia Untuk membayangkan Sesuatu di dalam Kepalanya Mental image-nya Gitu Jadi Kau dia yang benerin 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 Ditemenan sama nasib Kalau misalnya Bawa ngomong sesuatu Tentanya nimpanin Jauh banget Itu imajinasi Antum Kejauhan Imajinasi Kalau dilatih lebih lanjut Ini bisa berkembang Ke arah kreatif Ya gitu Itu Adalah Ini Oke Kita lanjut lagi Satu lagi Yaitu adalah Yang ketiga Yang buah sartika Buah sartika Ini Memang kelihatan Karakternya Karakter remaja Jadi awet muda Di mana Di satu sisi Ini adalah Dalam sosial itu Tampil apa adanya Terbuka Terlalu terbuka Dia pak Ngobrol sama tukang parkir Ngobrol sama tukang parkir Ngobrol sama tukang parkir Gak jelas Terutama Emosi-emosinya Ya gitu Ceplos-ceplos Nah itu Bisa disini Kok tau sih dia ya Kayaknya dia nonton ini Dah Dia nonton ini Dah Kayaknya Gampang banget Kayaknya ngeliatin Scoring lu Dah Mantap Mantap Seminggu Iya bangsa ada Akun second akun Ini Rahasia Nah Sisi positifnya Dari buah ini Adalah gini Ketika mendapat informasi Itu tuh ada dorongan Untuk tidak mudah percaya Begitu aja Jadi ada dorongan Enggak pak Kalau ini enggak Dia nih Di protis bisa Ini gangpang Gue pernah di protis Digancit Ngasih duit 500 ribu Tapi gue megang parfum Kecil satu Gara-gara percaya Itu diajak ngomong Kayak mbak Mbak Janius Terus gue dengerin Kenapa gitu Jualan ya Iya Awalnya karena Saya dari kampus Kak Gitu-gitu Terus gue percaya 500 ribu Iya Gue kasih Emang dia mintanya 500 ribu Apa Gue gak tau Gue pas ngecek mutasi Gitu kan Pas udah malamnya Ini mutasi ngirim ke siapa Gitu Nah Yang ini salah pak Salah besar Sehingga Ketika Berbicara pun Lebih suka Ketika ada data-datanya Ketika tahu Ada reasons Ngomong ceplas-ceplas Kok ada riset Dimana Kembalik Kembalik Itu saya kayaknya pak Idealisme Ya gitu Atau Jauh banget Idealisme Dia gak tau Apa-apa idealisme Dia gak tau Istilah idealisme Apa Dia gak tau Coba apa idealisme Pemikiran Karena dari ide Ide Iya kan Bukan Keyakinan Iya Keyakinan Itu Percaya Apa Trust Trust me Percaya Kan Kepercayaan Believe Ini kan bukan bahasa Ini kan bukan bahasa Inggris Udah udah tinggalin aja Nah sekarang kita gabungkan Kita gabungkan Kira-kira kita berantem Gara-gara apa Gara-gara dia Ini bisa dibilang Yang membuat lingkup Ini Tiga Itu Bersama-sama Yang membuat Rame dan heboh Utamanya itu Adalah Ini Wah ini bapaknya TN Dan ini akan Merangsang ini Ketika nyaman Ini kan Tipenya bulat-bulat tulisannya Bulat-bulat tuh Emotionsnya nanti tergugah Dan Akan membahas hal-hal yang Yang internal Yang dirinya sendiri Itu tuh bisa Kalau ini tadi introvert Eh apa Kalau ini cepat-ceplosnya Ya gitu Nah Nanti Ya gitu Dari Neneng Risma ini Dia bisa Mengimbangi dengan baik Karena kemampuan Imajinasinya tadi Jadi oke Lagi membahas ini Meskipun ya Pertamanya mungkin Dia akan perlu mikir-mikir dulu Jadi tiga ini Ketika digabungkan Ini akan bagus banget Dan solid Nah Itu adalah gabungannya Dan sekarang masuk terakhir Ini kan ada Cita-citanya dulu Ya Aci Untuk menjadi Aci Resti Menjadi guru Ini sebenarnya Bagus Organize-nya ini bagus Step by step-nya Kejelasannya ini bagus Jadi kalau Mengajar Ini sebenarnya bagus Ya mengejaskan satu demi satu Kalau untuk Siapa tadi Ini neneng ya Neneng ini ada Ada pemilik Indomaret atau Cocok Karena ini Membutuhkan Aktivitas yang Di lapangan Aktivitas fisik Seperti itu Ya jadi mungkin Kalau jadi pemiliknya Itu mungkin Oke Ya gitu Kemudian Satu lagi terakhir Yaitu adalah Buah Sartika Ini Ini apa ini Ini apa ini Ini apa ini Itu buyung-buyung Itu buyung-buyung Buah apa teman 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 Sampai dia nanya Kalau buah ini Nanya dia Nanya dia Jadi ibu rumah tangga Nah, kalau mau jadi... Pendangan ke gambarnya, ibu rumah tangga, enggak. Bapaknya kaget, bapaknya kaget. Ngedengar ibu rumah tangga, bapaknya kaget. Wah, di luar ekspektasi saya, di luar nurin. Di luar nurin. Di luar nurin. Tapi yang perlu dilatih adalah kematangan emosinya. Nah, begini kita melatih kematangan emosinya, yaitulah dengan mengenal emosi diri sendiri. Kemudian juga beraktivitas, relasi sosial, ikutan grup, ikutan eksplorikular misalnya. Atau organisasi sambil melatih kedewasaannya di situ. Sehingga nantinya keluarganya jadi rame, heboh, dan seru nantinya. Oke, sukses selalu. Semoga bermanfaat dan sukses buat semuanya. Thank you banget. Ayo, Pak. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terus, tadi kita bisa berantem gara-gara apa? Gara-gara boah juga. Gak mungkin gara-gara kerapihan struktur organisasi gua. Dan imajinasi gua. Dan boidealisme. Gak ada idealisme aja. Gak ada idealisme aja, lu gak tau. Gue cabut aja deh kalau kayak gitu, males gue. Sabar, jangan marah-marah tuh, baca dulu. Gak, gak mau, lu aja yang baca. Lu kan yang gak ngerti nanti kalau baca sendiri. Iya. Pokoknya, tadi kan itu katanya lu mau jadi ibu rumah tangga cita-citanya. Sedangkan emosi lu masih... Belum stabil. Belum stabil. Makanya ke psikolog, cobain. Gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Kok lu berjam-jam di Playoper Pasarebo, berjam di psikolog, lu gak mau. Iya, bener-bener, bener-bener. Waktu, manfaatkan waktu dengan baik. Jangan dipukul. Jangan dipukul. Tapi, apa? Tapi kalau ke psikolog, ntar ketemu bapak itu lagi. Tidak. Itu kan bukan psikolog. Itu kan grafilo. Lu jangan-jangan lu. Jangan itunya, ini gak dia. Tuh, dia juga psikolog. Ya, tapi kan dia gak mau kalau lu. Dia aja kaget ngeliat gambar lu. Dia aja kaget ngeliat gambar lu.